Intro Apa kabar? Sapo-sapo kok agak kereba Sapo Selasura kok Tete Gigi Murno Kesikis kita jumpa ya Si bawah kak coda ya Lalu disambung ya Agar ya Sedut nih Yates wani Itu yang kemarin malam Sapo Nah kita kembali lagi Mau langsung saja ke Narasumber ini Silahkan disambung Apa yang kemarin kita masuk Itu persoalan Subuh ya Iya Kebetulan saya lupa ini Jalan-jalan subuh Oh iya Sekitar jalan-jalan subuh Iya Iya Dulunya itu Kalau di Jalan-jalan subuh itu Wah ramai 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 sekali Tapi kalau Lebih Bandingkan dengan sekarang itu Katanya sih jalan-jalan subuh Tapi ini motor Oh jalan-jalan motor Jalan motor Oh ini motor saja nih Ini motor Dulu kan kita betul-betul jalan Jalan nih Saya biar sampai Kadang sampai di Ure Oh Pernah ke Cerengkeh Wah Ini jalan kaki ini Wah Baru naik ke daerah Lapa Wa'ala Di bagian channel juga itu Iya Iya Sampai di sana itu Hmm Tapi sekarang bagaimana itu Karena Terkadang kita kalau lihat subuh Anak-anak Kurang Ya Menurutnya bagaimana Itu sebenarnya Yang apa namanya itu Termasuk susah juga Iya Nah Ini memang termasuk kebiasanya Para anak-anak Atau para jaman Oh Biasanya kalau jalan-jalan Jalan-jalan apa dulu Kalau subuh Jalan-jalan landing kah Kalau Ya Yang selaku anak muda nih Oh my god Ini sebenarnya Susu Cerita Cerita aja Ini kan Kita sudah Sudah buka Banyak sekali Kalau saya itu Sebenarnya malu sih Pertanyaan Oh Malu ya Tapi karena Kita Temani teman Iya Jalan-jalan Sehingga kita Mungkin memang Tidak ada niat Tentu Itu kan Kalau anak-anak itu Jalan-jalan Subuh itu Anaknya Cari cewek Sebenarnya itu Kalau saya itu Malu Tidak ada niat Seperti itu Tidak ada Tidak ada Sama sekali Nanti di jalan Sama teman-teman itu Kalau banyak Kita Apa namanya itu Terbawa Sosana Terbawa Sosana Seperti itu Jalan-jalan Jumpa dengan Teman-teman yang lain Ada juga yang Mungkin kaget itu Petasan itu Petasan Pernah juga dulu Saya diteriaki itu Dikacu Nah Dikacu Nah Karena kita Sama laki-laki Kita pakai teman Wah Kita menurut sekali Kenapa Yang Nilai Begitu Cewek Terus kita balas Dikacu Ya Begitu Terus Apa Jawabnya Kita balas itu Eh Dikacu Nah Terbuka Saya Ya Mungkin Ajan Canda-candaan Canda-candaan Kalau Zaman Sekarang Itu Kebanyakan Itu Nek motor Sekarang Nek motor Ya Baru Apa Ngering-nering Kalau kita Yang mendengarkan Itu Mungkin Kayak Boy Telinga Itu Sekali Tapi Kalau Kita Sendiri Kalau Kita Sendiri Yang Lakukan Itu Semoga 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 Terus Terus Tanya Joko Semoga Pergi Sekolah Dulu Racing Masar Sekali Kalau Kita Yang Dengar Itu Wah Telinga Itu Bikin Apa Itu Tapi Kalau Kita Yang Naiki Motor Itu Wah Bangka Tersebangga Terseir Kita Tidak Tau Kenapa Bagaimana Ya 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 Seperti Itu Kalau Jalan-jalan Subuh Kalau Kalau Motor Itu masih muda nih belum beristri kan sama aja ya kalau saya juga coba sama saya juga masih kalau lo sepok tipe gagah degalo cewek ya kemudian pertanyaan lagi nih sudah bukan kalau di bulan bulan puasa itu luhur asar banyak jamaahnya ketimbang di luar bulan puasa Bagaimana sikap misalnya koma pemuda ini ya itu sebenarnya ya eh apa namanya itu agak susah ya dijelaskan mungkin mungkin begitu itu karena kalau di biasanya buku sebenarnya bukan cuma seperti itu ya kalau di awal-awal Ramadan itu banyak-banyak seperti itu sebenarnya begini sepanjang begini eh menjadi persoalan itu tetapi ini eh jangan kita jadikan pedoman atau bagaimana iya 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 pokoknya kita itu serba salah kita turun ke masjid di enak-panan itu ya iya 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 ah begini ya Ah ketika kita tidak ada atas weh pututung apa ya itu Ramadhan begini itu nolong-nolong terawih terawih itu bagaimana oh gitu nah enoki karena pecurung mesti ya ya iya 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 pada itu nggak berguna namu akhirnya pergi cari teman lagi kadang juga ane di eh baru-baru kita turun langsung adiang cerah makan langsung naik di situ bahwa yang sebuah-sebuah sempat jana eh biarankah yang lain lo kedima siji nih ya enaknya banyak-banyak Hai iya pada napa kino gelo-gelo nih enak mana sih kita sih ke dengannya eh kipar cuma sedih lo kaki musisi deh ya ya begitulah iya muda gak bisa ditotan apalah pelang hehehe mudah-mudahan tidak ada seperti iya mudah-mudahan tidak ada iya terus kalau ini kan karena sekolah orang ya di sekolah iya sekolah bulan puasa terlihat berapa masih tuh yang jelasnya minggu depan Senin depan sudah lebih senaranya ada jeliburnya sedih kenana iya cuma itu saja eh apakah ada kegiatan biasanya kita sudah yang selaku pembina kan iya tetap aktif kegiatannya di bulan puasa atau kita bagaimana Oh kalau saya itu perencanaan saya sebenarnya eh kita istirahat dulu tanya eh beberapa hari kah atau gimana nanti kalau pertemuannya itu kalau memang tidak bisa dilaksanakan di di bulan suci Romadhan ya kita juga apa namanya itu kita pahami juga kondisinya anak-anak termasuk kita ya iya nah kan sudah ada AP sudah ada WA ada juga grupnya kita bisa memberikan materi lewat situ gitu kita memberikan informasi seperti halnya yang saya lakukan kemarin disitu kan ada punya keanggaraan yang poin pertama itu dan poin kedua kalau tidak salah itu kita kasih tugas itu anak-anak supaya eh lancar juga supaya poin SKU nya juga itu terpenuhi ya ah kisah memberikan tugas kepada anak-anak silahkan misalnya di pun pertama ya eh eh silahkan catat eh kegiatan keagamaan apa yang pernah diikuti ya baru kalau ada penceremannya siapa ya kan tidak bisa juga dipaksakan anak-anak ada penceremannya karena ada masjid itu terkadang tidak ada misalnya penceremannya langsung saja taruh berarti yang kita tulis itu misalnya solatari saja iya kalau tidak ada membuat bagaimana itu juga mungkin kita naik ciągak menugrasi bernyanyakan itu eh bukber iya 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 apa sebagainya gitu ya iya pokoknya selain itu bukber itu eh mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ya apa itu pokoknya banyak lah ya yang namanya juga program-programnya bagaimana kalau sudah terlaksana bukber pertama ya kita usahakanlah yang kedua ketiga dan seterusnya ya kalau nanti dibicarakanlah ya nanti kita bicarakan bersama bagaimana eh bayinya itu biasanya itu kalau kita banyak berdoa biasanya doa-doa kita itu doa-doa jodoh apakah jodoh kita ini atau bukan ya kalau saya pribadi sih eh terkadang memang seperti itu kita eh eh berdoa tentang jodoh atau bagaimana tapi terkadang juga kalau di saat lagi sendiri ya menata bintang-bintang di langit di sini banyak sekali ya terkadang muncul eh judul kita siapa apakah dia jodoh kita atau bagaimana nah terkadang juga lah kita menangis eh kita eh maksudnya begini Bu ini bukan masalah perempuan atau jodoh bukan eh bukan-bukan kita menangis di sini eh kita menyadari bahwa kita sudah terlalu lama hidup kita eh eh apa namanya pahala kita sudah banyak belum jadi bukan persoalan jodohnya ya bukan ya kita kadang itu saya ada suatu waktu eh kita menata bintang ya baru kita bersedih menangis ya pantaskah kita masuk syurga begitu apakah kita nanti masuk syurga atau bagaimana ya karena kenapa karena kan tidak ada nyaminan di ustaz pun belum tentu juga masuk sebab lagi kita ini ya ya begitu terkadang saya secara pribadi mengingat kalau kita mati nantinya misalnya bagaimana kehidupan kita apakah kita eh apa namanya amal ibadah kita diterima atau bagaimana jadi terkadang itu kita berdoa supaya eh setiap amal ibadah kita itu diterima dengan amin ya Allah itu kalau itu lain-lain jalurnya itu terkadang juga begitu terkadang terkadang cuma itu lain kali cerita mereka iya lebih hari besok lagi nanti ada waktu lah begini saya juga takut berdosa dikul begini karena kenapa ya Wah kalau berbicara jujur ini tadi subuh itu sejak jam tiga itu sampai sore sore itu itu aja kalau saya sakit ini sakit ini wah enggak tahu mungkin penyakit memang itu ya sekiranya support yang ini sesuatu benda kalau kita ingat sesuatu malah tak bisa bagaimana jadi kita sudah hidup lanjut ya besoknya ya terserah bagaimana kita lanjut sedikit atau atau bagaimana kita lanjut aja deh ya kalau begitu kita lanjut aja sedikit iya ya pokoknya kalau eh saya itu terkadang itu kalau di Pramuka itu humor-humor saya itu terkadang saya katakan saya ini eh pecinta cipu cipu manis di mana ada cipu manis di situ ada saya begitu itu hanya humor-humor setelahnya eh humoris supaya eh kita saling bercanda atau ketawa tapi benerannya kenapa ya itu kalau faktanya itu kayak begini terkadang seles kalau saya katakan itu eh saya itu pecinta cewek-cewek manis di mana ada cipu manis di situ ada saya baru dia bilang kalau begitu saya manis karena karena ada saya disini wah aku buku bilang gini muka bilang tidak ya bagaimana itu karena dia memang ada kebetulan manis juga ya itu hanya hanya sekedar umur-umur aja untuk menghibur teman-teman supaya menghibur juga diri iya 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 pokoknya begitu lah begini riris punya anak-anak jadi kita juga pilih-pilih eh siapa yang mau kita apa namanya itu kita aja bercanda pokoknya sesuai karakternya anak-anak lah karena ada juga itu anak-anak mau jutut tu bawah wah ya kita hibur juga ya kalau dia mau ya iya jadi tadi ya pasti di sini sama saudara pengalamannya walaupun belakang saya tapi ada musuh-musuh islami ada umurnya begitu ya berusaha tidak jangan diingati ya teman-teman kita sudah hidup kita bertemu kembali di seri berikutnya tapi jangan lupa ya subscribe ya subscribe like and share support supaya kita lebih semangat lagi eh kemudian kalau ada teman-teman yang mau ya ya boleh yang mau kabung tapi mau maaf kalau sininya ya belum ada belum bisa kita beri kalau mau seri-seri ya ya silahkan boleh atau mau temanya juga boleh misalnya cerita horor atau bagaimana pengalamannya gimana mau pakai istilahnya itu ya kalau cerita apanya yang mana itu misalnya ada masalahnya kita cerita ya bisa-bisa apa namanya eh apa yang jelas itu itu kalau dia mau curhat itu habisnya juga misalnya eh kalau kita mudah-mudahan misalnya kita tahu ada permasalahan silahkan dihubungi beliau misalnya eh kisahnya seperti ini saya seperti ini bagaimana motivasi motivasi-motivasi yang kita berikan eh supaya eh hati kita tenang damai seperti itu yang mau sekarang mulai besok kita buka buka silahkan menghubungi saudara atau saya langsung di apakah kita lewat media sosial tapi Muhammad sebelumnya sekali lagi persoalan cuanya belum bisa karena kami masih ngembang nih ya channel ini lebih besar kemudian ini kan baru kita podcast ini pertama di di luar utang menang berikutnya lebih meningkat lagi ya betul jadi teman-teman tolong di support ya ya mudah-mudahan belakang bisa kalau mereka lebih besar ada sedikit ya oke kita sudah hidup ya kita dengan ucapan dengan ucapan Indochini mandirwono hantai bangwono hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati